Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah SWT ya Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya Amin ya Rabbul Alamin Nah untuk kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri Cerita kali ini tentang suami Yang menceritakan istrinya Yang telah disantet oleh seseorang Yang dulu pernah ditolaknya Dan lelaki tersebut adalah teman dari suaminya itu Nah seperti apa sih ceritanya? Mari kita mulai Perkenalkan namaku Abdi Berumur 29 tahun Dan aku mempunyai istri yang bernama Soraya Umur 27 tahun Kami membina rumah tangga kurang lebih Sudah 3 tahun lamanya Tapi kami belum juga dikaruniai seorang anak Segala ikhtiar sudah kami jelani Tapi hasilnya nihil Mungkin Allah memang belum ngasih kami reseki Tapi kami tidak menyerah sama sekali Mataku terbuka kalau istriku membuka tirai jendela yang menunjukkan pukul 7 pagi Eh istriku Kamu pucat Kamu sakit Tidak tahu nih bang Tiba-tiba badanku kayak masuk angin Tiba-tiba Soraya lari pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya Segera ku susul istriku Sesamanya di kamar mandi Aku terkejut Ketika melihat istriku yang memuntahkan cairan berwarna coklat kemerahan Sayang Kamu kenapa? Badenmu panas sekali Kita ke rumah sakit sekarang Tanpa menunggu jawaban dari Soraya Segera ku popong badannya Ku bawa ke dalam mobil Di sepanjang jalan Soraya hanya diam dan tatapannya kosok Sesekali ku tanya dia Sayang Kamu kok diam terus sih dari tadi? Sakit ya perutnya Hening Gak ada jawaban dari Soraya Dan aku pun masih berpikir positif saat itu Sesamanya di rumah sakit Soraya langsung ditangani oleh dokter Selesai diperiksa Aku dipanggil oleh dokter Dan yang membuatku kaget ternyata Dokter mengatakan Bahwa istriku baik-baik saja Lantas kenapa tadi pagi dia muntah-muntah Dan cairannya berbeda dari muntahan pada umumnya Tapi kenapa tadi pagi bisa muntah cairannya berwarna coklat kemerahan dok? Ya tentunya aku agak bingung sekarang Kondisi istriku yang begitu pucat pasti Dan juga lemah Tapi dokter bilang Kalau istriku baik-baik saja Kalau kami periksa tadi Istri bapak memang baik-baik saja Dan bahkan waktu kami ambil sampel darahnya Untuk dicek di lab juga Semuanya normal pak Jawab dokter itu Aku yang agak kesulitan Untuk mencerna perkataan dokter itu Langsung memohon izin Untuk menjenguk istriku yang sekarang Sedang baring diranjang pasien Sesamanya di depan pintu Belum juga kaki ini melangkah masuk Aku dikagetkan Oleh istriku yang sedang bersenandung Dan tatapannya kosong Ku hampiri istriku perlahan Dan menanyakan keadaannya Sayang Gimana keadaannya sekarang? Masih sakit? Tanyaku pada istriku Tapi hening Istriku tak menjawab Sama sekali Aku masih berpikir positif saat itu Ya walaupun agak sedikit ragu Sama pikiranku Aku terus mencoba Untuk bertanya kepadanya Sayang Kok diem sih? Abang nanya loh Ucapku Istriku pun menoleh Dan kali ini dia mau menjawab Abang Pulang yuk Aku gak apa-apa kok bang Aku udah gak mau lagi Ya sudah sayang Abang urus administrasinya dulu ya Kamu tunggu disini Nanti abang kembali kesini Buat jemput kamu Iya bang Setelah selesai mengurus administrasinya Aku kembali ke ruangan pasien Untuk menjemput istriku Dan kami pun langsung Menuju pulang Sayang Umpung kita masih di luar Sayang mau dibeliin apa? Kebetulan abang juga lapar nih Apa aja deh bang Yang penting bisa dimakan Aku juga pengen cepat-cepat pulang bang Pengen istirahat Jawab soraya Pikirku kok aneh ya? Biasanya dia kalau diajak keluar Paling seneng Kok sekarang malah cepat-cepat Ngajak pulang Apa karena dia lagi sakit ya? Ah sudahlah Iya sayang Tunggu abang bentar ya Gak berapa lama Aku pun kembali Memasuki mobil Dan melaju Untuk kembali ke rumah Sesamanya di rumah Istriku langsung Kelihatan lemah Lagi Padahal tadi dia udah Kayak biasa-biasa saja Wah ada yang gak beres nih Eh gak boleh gitu abdi Mungkin istrimu lagi kecapean Aku mencoba Menghilangkan pikiranku Yang aneh ini Malam harinya Seperti biasa Aku selalu duduk-duduk Di sofa Sambil nonton tv Begitu aku memindahkan Siaran tv-nya Pas banget film Kesukaan istriku Lagi tayang Ku panggil-panggil Dia yang sedang di kamar Sayang Yang Ini film kesukaan kamu Lagi tayang nih Nonton sama-sama yuk Ucapku memanggil istriku Tapi ning Dia udah jawaban Apa-apa dari istriku Aku pun penasaran Biasanya Kalau ada film Kesukaannya Biarpun dia Gak aku panggil-panggil Dia tetap bakalan tahu Jam tayangnya Film kesukaannya Akhirnya Aku memutuskan Untuk menyusulnya Ke kamar Pas sampai di depan pintu Aku mencium Bau aroma amis Beserta Bau pusuk Yang amat sangat Sambil menutup hidung Aku pun langsung Masuk kamar Dan kulihat istriku Sedang duduk Di tepi ranjang Dengan tatapan kosong Lagi dan lagi Aku mencoba Bertanya kepadanya Walaupun ada rasa Agak takut Yang menghinggapi Sayang Kok abang panggil-panggil Gak jawab sih Aku lagi pengen Di kamar aja bang Jawabnya Tanpa menoleh Ya sudah Mending istirahat Udah malam juga Ucapku sambil Membaringkan istriku Tapi tunggu Kok kayak ada yang aneh ya Tapi apa Oh perutnya Kenapa perut Soraya Agak buncit Apa dia hamil Agak mungkin Kalaupun dia hamil Dia ngasih tau aku Atau dokter tadi juga Harusnya ngasih tau aku Sayang Abang mau nanya boleh Boleh Mau nanya apa bang Kali ini dia menoleh Dan menatap lekat mataku Apa Kamu udah hamil Kok abang liat perut kamu Kok udah buncit aja Abang Aku belum hamil Aku pun juga bingung Kenapa perutku bisa buncit Kayak gini Dek Kalau dia gak hamil Kenapa perutnya bisa buncit Kayak gini Apa kamu merasakan sakit Di perutmu sayang Tanya aku lagi Enggak bang Justru perutku terasa Kencang sekali Apa aku hamil ya bang Tapi kalau aku hamil Kayaknya gak mungkin deh Soalnya kan kita Tadi ke rumah sakit Dan dokternya juga Gak ada ngasih tau kita Saat kami sedang beredu Dengan pikiran masing-masing Tiba-tiba lampu kamar mandi Yang di kamar pun tiba-tiba mati Reflek Soraya pun kaget Dan menarik tanganku Abang Kok lampunya tiba-tiba mati sih Abang juga gak tau sayang Mungkin konslet Besok biar abang benerin Yaudah Sekarang kita tidur aja Iya bang Dengan senyuman manisnya Itu yang mengembang di bibirnya Soraya pun mengucup bibiku Dan aku pun bergantian Untuk mengucup bibi Dan juga keningnya Pas kira-kira pukul 1 dini hari Saat aku terlelap Soraya pun tiba-tiba terbangun Soraya menoleh ke jendela Yang ternyata tirainya belum ditutup Pas Soraya melihat keluar jendela Hujan sangat teras Dan disertai dengan angin malam Yang menusuk tulang Pandangan mata Soraya tertuju Ke pohon yang ada Di samping kamarnya Samar-samar dia melihat Kayak ada anak kecil Yang entah itu Laki-laki atau perempuan Dia mendekati ke arah Soraya Makin dekat Makin dekat Makin jelas Yang dilihat Soraya Reflek Dia menjerit dan jatuh tersunggur Saat akan lari ke ranjang Abang Tolong Kamu siapa? Jangan Jangan mendekat Soraya berteriak sekuat tenaga Walaupun gagap Tapi anehnya suamnya Tidak mendengar ceritan Soraya Soraya dengan susah payah Ngesot ke tepi yang ranjang Dan pada saat Soraya mau berdiri Kaki Soraya dipegang Oleh tangan-tangan kecil Yang entah itu Ada berapa jumlahnya Dia berteriak Tapi tenggorokannya kayak dicekik Sampai gak bisa mengeluarkan suara Dan pada saat Soraya merontak Dan menangis Di saat itulah Abdi terbangun Dan kaget Melihat istrinya sedang menangis Sayang Sayang Kenapa? Kau nangis? Ini jam berapa? Kenapa udah bangun? Tanyaku bertubi-tubi Karena aku panik Melihat istriku yang sedang menangis Sambil aku peluk dia Abang Aku takut bang Jawabnya dengan armata yang semakin keras Takut kenapa? Sudah sekarang ada abang Besok aja ceritanya Ya Abang ambilin minum dulu Gak usah bang Abang disini saja temenin aku Aku takut Soraya menangis Dan sambil memegang tanganku Yaudah Abang gak ninggalin kamu kok Yaudah sekarang tidur lagi ya Abang disamping kamu Abang bakal jagain istri abang Yang tercinta ini Tak Tapi Belum sempat menjawab Aku langsung menutup mulut Soraya Dengan telunjukku Sayang Kan ada abang Daripada nanti kamu sakit Mending sekarang istirahat Besok baru cerita sama abang ya Iya deh Meskipun dia gak bisa tidur Tapi dia tetap usahain buat tidur Kesokan harinya Aku terbangun dari tidurku Dan ternyata Soraya belum juga bangun Dan aku beranjak untuk ke kamar mandi Untuk buang air kecil Saat aku keluar dari kamar mandi Aku langsung menghampiri istriku Dan ku perhatikan matanya yang agak sembat Karena tangisannya yang semalam Ada apa ya Dengan dia semalam Kok Aku gak tau Bangun-bangun udah nangis Pikirku Saat aku sibuk dengan pikiranku Aku gak sengaja melihat pergelangan kakinya Yang banyak sekali luka memartis itu Saat aku ingin menyentuh pergelangan kakinya Istriku pun bangun Apa ngapain Ucapnya yang bikin aku kaget Eh enggak sayang Apa hanya ingin melihat pergelangan kakimu Kau banyak luka memartis Memangnya kamu bisa ngapain Tadi malam juga nangis-nangis Kenapa Abang Jadi begini Semalam aku kan terbangun dari tidurku Gak sengaja aku menoleh ke jendela Yang ternyata belum ditutup dirainya Lalu aku berjalan ke arah jendela Untuk menutup dirainya Aku sempetin buat ngelihat ke arah luar Karena cuaca juga hujan terasnya Nah pas aku asik lihat hujan Tiba-tiba mataku tertuju Pada anak kecil yang ada dekat pohon samping kamar kita ini bang Anak kecil itu tiba-tiba menghampiriku Dari kejauhan Memang gak terlihat mukanya Pas udah dekat Barulah aku sadar Kalau yang aku lihat itu hantu bang Ucap Soraya Lalu apa yang terjadi setelah itu ya Terus kakimu Belum sempat aku menyelesaikan bicara aku Soraya pun langsung menjawab Pada saat aku ingin berlari menuju ranjang Dan membangunkan abang Aku terjatuh bang Dan kakiku Kaku bang Aku berusaha mendekati ranjang Dengan cara ngesot Pada saat aku ingin berdiri Kakeku ditahan oleh bayangan tangan kecil Yang aku sendiri gak tau jumlahnya Karena saking ketakutannya Syukur Abang langsung terbangun tadi malam Kalau enggak Gak tau lagi bakal gimana bang Jawab Soraya panjang lebar Kok akhir-akhir ini kayak ada yang ganjil ya yang Mulai dari kamu yang mual-mual Dan perutmu yang mempuncit Tadi malam kamu malah didatangi hantu Yaudah sekarang kamu mandi dulu ya Abang hari ini juga gak kemana-mana Abang udah izin Kalau mau libur dulu Karena istri sedang sakit Tanpa menjawab Soraya langsung pergi ke kamar mandi Dan tiba-tiba Soraya memanggilku Dengan sedikit berteriak Bang Abang Sini bang Aku yang terkejut dengan teriakannya Langsung menghampirinya Ada apa sih Kok teriak-teriak Abang Lihat deh Di gajah tuh Kok ada tulisan berwarna merah abang Abang sengaja ya Mau bikin aku takut Aku pun juga gak tau Kalau ada tulisan berwarna merah Yang tulisannya Kamu akan mati Perasaan tadi Waktu aku kencing Gak ada Tapi kenapa sekarang ada Wah bener-bener gak beres Tadi abang kencing Tulisan itu belum ada Kok sekarang ada ya Yaudah gini aja Kamu sekarang mandi Setelah mandi kita ke rumahnya Temen abang Ucapku pada Soraya Iya deh Jawab Soraya yang kelihatannya Dia sangat kaget Dan juga takut Karena tulisan itu Setelah selesai mandi Dan bersiap-siap Kami segera ke rumahnya Temanku Yang bernama Doni Doni ini orang yang Mempunyai indera kenan Dan dia juga bisa Mengobati orang yang sedang sakit Seperti di guna-guna Dan lain sebagainya Sesampanya di rumah Doni Kami pun disambut hangat Olehnya Dan juga istrinya Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh abdi Sini-sini masuk Jawab si empunya rumah Dan kami pun langsung masuk Umben kesini Kayaknya ada yang penting Tanya Doni sambil cengengesan Memang sih Aku orangnya jarang banget Yang namanya keluar Kecuali kerja Atau ada hal yang penting Don Kamu sipuk gak hari ini Kebetulan aku mau keluar nih Kamu datang kesini Gak ngabarin dulu sih Memangnya kenapa Enggak Aku cuma mau nyuruh kamu Buat ngeliatin istriku Meliat patinya Oh gitu Nah disore lah Ya Mumpung malam jumat juga Jep Doni Kenapa dia bilang Mumpung malam jumat Karena kami sangat Meyakini Bahwa malam jumat itu Adalah malam yang sangat sakran Yaudah deh Kalau gitu Kami langsung pulang aja ya Kalau gitu Nanti sore Kami kesini Jawabku pada Doni Oke deh Hati-hati ya kalian di jalan Soalnya Ada yang ngikutin Ucap Doni Yang membuatku Dan istriku kebingungan Maksudnya Siapa yang ikut Sudahlah Nanti malam Bakal aku jelasin Setelah kami Berpamitan Kami langsung Menuju untuk pulang Dan lagi Soraya Diam saja Tanpa sepatah Katapun Yang keluar dari mulutnya Tapi setelah Aku perhatikan Kok perut Soraya Makin puncit Kayak orang yang Sedang mengandung Lima bulan Perasaan tadi Pas masih di rumahnya Si Doni Gak puncit Aku berusaha Tetap tenang Supaya Soraya Juga gak panik Sesamanya di rumah Soraya langsung Menuju dapur Dan aku pun Mengekorinya Sesamanya di dapur Aku melihat Soraya Sedang mengambil Makanan Yang memang Sengaja ditaruh Di dalam lemari Makanan sama dia Abang Sini Makan yuk Iya Pas di tengah-tengah Makan Tiba-tiba Soraya Memegangi tanganku Dan meringis Sambil tangan kirinya Memegangi perutnya Bang Aku Sakit perut Bang Sayang Kamu kenapa Kita ke rumah sakit ya Aku Aku gak mau ke rumah sakit lagi Bang Tapi Kamu tuh sakit Terus cepat dibawa ke rumah sakit Ucapku pada Soraya Gak mau Bang Ucap Soraya Dengan sedikit membentak Yaudah Kalau gitu Abang beliin obat di apotek dulu ya Soraya Hanya mengangguk pasrah Dan aku Segera pergi Untuk membeli obat Sesamanya di apotek Aku langsung Membelikannya obat Dan langsung pulang Sesamanya di rumah Aku tidak melihat Soraya Di dapur Aku pun langsung Berjalan Menuju kamar Tapi anehnya Aku mendengar Seseorang Seperti sedang Bersenandung Di gudang Yang kebetulan gudang itu Gak terlalu jauh Dari kamar kami Aku coba Beranikan diri Untuk mengeceknya Saat tiba Di depan gudang Suara orang Bersenandung itu Semakin jelas Pas aku Menyentuh Kenop pintu Istriku langsung Berteriak Kurungkannya aku Untuk mengecek gudang Dengan sedikit Berlari Aku menuju kamar Tempat Soraya Tadi berteriak Kenapa teriak Sak Belum sempat Aku melanjutkan Ucapanku Ternyata Soraya Sedang tidur Jika Soraya Tidur Yang berteriak Tadi siapa Ah benar-benar Gak beres Rumah ini Aku pun Sekiranya Menyusul Soraya Teranjang Tapi aku Tidak ikut tidur Melainkan Aku menanyakan Keberadaan Temanku itu Don Kamu dimana Belum selesai Urusanmu di luar Soalnya Aku butuh Kamu sekarang Ya begitulah Kira-kira chatku Yang ku kirim Ke Don Bentar lagi Kelar Nanti aku Telepon Kalau udah Di rumah Aku pun mengelah Nafas Karena aku Sangat khawatir Dengan keadaan Istriku Yang sekarang Muka istriku Semakin pucat Dan perutnya Semakin Membuncit Saat aku Kalut dengan Pikiranku Aku baru ingat Kalau Almarhum Ayahku dulu Juga punya teman Yang paham Dengan hal Spiritual Apa aku Kesana saja Pas aku Masih mempertimbangkan Pikiranku Tiba-tiba Soraya menangis Histeris Soraya membuatku Khawatir Sayang Kamu kenapa Sayang Kok kamu nangis Sakit bang Relek Soraya Yang sambil Memegangi perutnya Perutnya sakit Yaudah Sekarang kita Ke rumahnya Temannya Almarhum Ayah ya Ucapku Pada Soraya Tanpa Soraya Menjawab Aku pun langsung Bergegas Membopong Tubuhnya Yang terlihat Sangat lemah Sekali Dan pucat Sesampanya Di rumahnya Teman Almarhum Ayahku Aku melihat Ada dua orang Laki-laki Yang duduk Disitu Dengan Om Timan Ya Nama Teman Almarhum Ayahku Adalah Om Timan Aku pun Langsung Menyapa Dan Bersalaman Dengan Mereka Assalamualaikum Om Sapa Aku sambil Menyalami Mereka Waalaikumsalam Kamu Abdikan Anaknya Si Edo Oh iya Om Om masih ingat Ya sama Abdikira Om sudah Lupa Oh iya Om Ini Soraya Istriku Oh iya Om juga Masih ingat Sekali Dengan Kalian Tungguan Sore-sore Kalian Datang Kesini Ada Apa Oh iya Istrimu Hamil Ya Sebenarnya Sebenarnya Memanggil Memanggil Istrinya Itu Kalian Duduk Aja Dulu Disini Ya Om Sebentar Lagi Juga Bakalan Nyusulin Kalian Kesini Ucap Tante Deah Istri Om Diman Ya Tante Jawabku Karena Sedari Tadi Soraya Hanya Diam Seribu Bahasa Aku Pun Dibuat Bingung Olehnya Gak Lama Kemudian Om Diman Masuk Abdi Kejadian Apa Saja Yang Kamu Alami Di rumah Waktu Soraya Masuk Ke Kamar Mandi Di kaca Kamar Mandi Ada Tulisan Berwarna Merah Yang Isinya Kamu Akan Mati Terus Waktu Abdi Mau Ke Kamar Menyusul Soraya Tiba Tiba Dari Arah Gudang Ada Suara Orang Yang Lagi Bersenandung Om Dan Saat Abdi Memeriksanya Belum Juga Abdi Membuka Pintunya Abdi Dikejutkan Dengan Teriakan Soraya Karena Abdi Panik Dan Pada Saat Sampai Di kamar Ternyata Soraya Sedang Tidur Jelasku Panjang Lebar Om Diman Sepertinya Sedang Mencerna Perkataanku Dan Dia Juga Mengangguk Angguk Istrimu Ini Kena Santet Abdi Ucap Om Diman Yang Membuatku Kaget Dan Juga Khawatir Dengan Istriku Sa Santet Siapa Yang Tega Menyantet Istriku Om Dan Apakah Om Bisa Mengambil Santet Istriku Om Iya Istrimu Kena Santet Ada Yang Gak Suka Dengan Kesuksesan Dan Keharmonisan Rumah Taga Kalian Om Akan Berusaha Untuk Mengambil Santet Itu Dan Menyembuhkan Istrimu Siapa Yang Gak Suka Sama Kami Om Kenapa Dia Tega Menyantet Istriku Dan Kenapa Bukan Aku Saja Aku Sangat Gak Tega Melihat Istriku Kesakitan Om Ucapku Dengan Mata Agak Berkaca Kaca Habti Setelah Kamu Tahu Semua Om Harap Kamu Bisa Menerimanya Dengan Hati Yang Lapang Ya Iya Om Tolong Beritahu Aku Siapa Yang Telah Tega Menyantet Istriku Ini Jawab Om Jawab Siapa Sebenarnya Yang Menyantet Istrimu Adalah Temanmu Sendiri Dulu Dia Pernah Dekat Dengan Istrimu Berkali Kali Dia Berniat Untuk Melamar Istrimu Tapi Istrimu Selalu Menolaknya Karena Itu Dia Mulai Berusaha Untuk Tidak Mengejar Istrimu Lagi Seminggu Kemudian Dia Mendengar Bahwa Soraya Telah Menerima Lamaran Dari Dirimu Mulai Sejak Itu Dia Sangat Dendam Kepada Istrimu Dan Juga Rumah Tanggamu Bahkan Dia Sudah Berulang Kali Ingin Membunuh Istrimu Tapi Diurungkan Kembali Niatnya Dan Barulah Panjang Lebar Teman Siapa Yang Maksud Tanyaku Pada Om Diman Karena Sejujurnya Aku Sangat Penasaran Yang Kamu Temui Tadi Pagi Abdi Jawab Om Diman Yang Tentu Saja Membuatku Sangat Shock Lesbek Doni Soraya Harus Berapa Kali Aku Mengungkapkan Perasaanku Padamu Kenapa Kamu Selalu Menolak Cintaku Soraya Maaf Bang Tapi Aku Belum Siap Menikah Carilah Wanita Lain Saja Bang Gak Mau Aku Maunya Nikah Sama Kamu Soraya Gak Mau Sama Yang Lain Maaf Bang Aku Bener Bener Gak Bisa Ya Sudah Bang Aku Mau Pergi Ke Pasar Sebaiknya Bang Doni Pulang Saja Soalnya Gak Enak Kalau Dilihat Tetangga Ya Sudah Soraya Abang Pulang Dan Mau Sampai Kapanpun Abang Tetap Menunggu Jawaban Untuk Menikah Denganku Seminggu Kemudian Setelah Serangkaian Janji Pertemuan Diadakan Kini Abdi Beserta Keluarga Besarnya Datang Ramai-ramai Ke rumahnya Soraya Dan Disambut Hangat Oleh Keluarganya Soraya Setelah Hari Dan Tanggal Ditentukan Oleh Kedua Belah Pihak Untuk Menikahkan Anak-anak Mereka Si Abdi Mohon Ijin Untuk Berbicara Dengan Calon Istrinya Yaitu Soraya Dek Apakah Kamu Yakin Dan Benar-benar Mau Menikah Sama Abang Iya Bang Soraya Yakin Sekali Karena Abang Adalah Pujaan Hatiku Pasangan Muda-mudi Ini Bagikan Berada Di Surga Kebahagiaan Mereka Sangat Terpancar Dari Raut Muka Keduanya Seolah Dunia Milik Berdua Di Sisi Lain Ada Seorang Laki-laki Yang Hatinya Sangat Patah Jadi Sepujaan Hatinya Sudah Dilamar Oleh Temannya Sendiri Dan Pernikahan Mereka Hanya Tinggal Hitungan Hari Akanku Musnahkan Kamu Soraya Bersenang-senanglah Dulu Nanti Akan Tiba Masanya Aku Membalas Rasa Sakit Hatiku Ini Padamu Sambil Mengeluarkan Air Mata Beserta Tawa Yang Mengancam Hari Pernikahan Abdi Dan Soraya Semua Temu Undangan Pun Sudah Banyak Yang Pulang Ketika Soraya Dan Abdi Ingin Istirahat Tanpa Sengaja Soraya Melihat Doni Sedang Berdiri Di Seberang Jalan Ada Rasa Iba Di Hati Soraya Tapi Soraya Berusaha Untuk Tidak Memikirkannya Lagi Beberapa Tahun Kemudian Doni Sangat Nekat Untuk Mencelakai Soraya Yang Dulunya Gedis Yang Sangat Doni Idam Idamkan Bahkan Setelah Beberapa Tahun Itu Adalah Salah Satu Perkuatan Doni Doni Pikir Dengan Soraya Yang Gak Kunjung Hamil Si Abdi Bakalan Nenggelin Dia Dan Jika Benar Begitu Donilah Yang Akan Menggantikan Posisinya Si Abdi Ternyata Dugaan Si Doni Salah Justru Abdilah Yang Selalu Menguatkan Soraya Dan Mengantarkan Soraya Untuk Cek Kandungan Rumah Sakit Setiap Bulannya Dari Situ Doni Permainan Dimulai Doni Menyiapkan Beberapa Benda Untuk Dibuat Sesajen Ya Malam Itu Doni Ingin Memulai Permainannya Dia Sama Sekali Tidak Memikirkan Apa Resiko Yang Bakal Diterima Nantinya Dia Memasukkan Beberapa Benda Kedalam Perut Soraya Seperti Paku Silet Dan Pecahan Kaca Doni Memasukkan Itu Semua Yang Pasti Pake Ilmu Sihir Dan Ketika Ritualnya Sudah Selesai Doni Tersenyum Puas Dan Berkata Permainan Dimulai Sayang Dulu Kamu Sangat Kuidam Idamkan Terutama Parasmu Dan Juga Hatimu Tapi Sekarang Kematian Mula Yang Ku Impi Impikan Ucap Doni Sampai Tertawa Kesokan Harinya Saat Soraya Ingin Ke Pasar Bersama Suaminya Soraya Mendadak Mual Dan Muntah Muntah Yang Mengeluarkan Cairan Agak Asing Menurutku Dan Kejadian Ana Demi Kejadian Selalu Datang Silih Berganti Kembali Ke cerita Awal Yang Um Maksud Apakah Doni Jawabku Dengan Sedikit Emosi Betul Abdi Dia Sengaja Berpura-pura Baik Sama Kamu Agar Kamu Tidak Curiga Dengan Dia Sebenarnya Tahu Kalau Kamu Mau Ke Rumah Untuk Meminta Bantuan Tapi Dia Pura-pura Mau Keluar Karena Dia Penci Melihat Istrimu Dia Bilang Kalau Ada Yang Mengikuti Kalian Kan Sebenarnya Pelihara Anyalah Hantu Yang Sengaja Dibelihara Untuk Dijadikan Media Pengirim Santet Yang Dia Maksud Jawab Om Diman Panjang Lebar Astagfirullahal Azim Aku Sangat Benar-benar Gak Percaya Om Kalau Si Doni Sama Tega Melakuin Itu Pada Keluarga Aku Tapi Apakah Om Bisa Menyembuhkan Soraya Om Aku Mohon Om Sembuhin Soraya Seperti Dia Kala Om Aptis Sangat Terpukul Melihat Keadaan Soraya Yang Sekarang Insyaallah Om Akan Membantu Kalian Tapi Nunggu Agak Malam Ya Kalian Jangan Kemana-mana Kalian Disini Aja Dulu Soalnya Ini Kan Malam Jumat Pasti Peliharaannya Si Doni Akan Perlibat Banda Untuk Menyatukan Kekuatan Mereka Supaya Bisa Dengan Cepat Untuk Menghabisi Nyawa Istrimu Aku Yang Khawatir Dan Juga Emosi Karena Doni Sudah Membuat Istriku Begini Mau Enggak Mau Aku Harus Tetap Nurut Sama Om Diman Ketika Om Diman Mau Beranjak Tiba-tiba HP Ku Bunyi Dan Ternyata Si Doni Menelpon Ku Dan Baru Saja Aku Ingin Meletakkan HP Ku Kembali Karena Gak Mau Mengangkat Telepon Dari Dia Paman Diman Langsung Menyuruhku Untuk Mengangkat Telepon Dari Si Doni Angkatlah Nak Om Juga Ingin Mendengarkan Tapi Kamu Juga Harus Bersikap Biasa Saja Sama Dia Seolah Olah Tidak Terjadi Apa-apa Baik Om Jawabku Merai HP Ku Dan Mengangkat Telepon Darinya Halo Assalamualaikum Salam Kepadanya Tapi Doni Tak Menjawab Salamku Malah Dia Langsung Menanyakan Keberadaanku Saat Ini Karena Tadi Aku Sempat Ingin Ke Rumahnya Halo Di Kok Kamu Diam Enggak Aku Ada Di Rumahnya Omku Lah Gak Jadi Kesini Takut Makin Parah Penyakit Istrimu Aku Melirik Om Diman Dan Om Diman Membisikkan Aku Sesuatu Oh Istriku Alhamdulillah Udah Sembuh Kok Lah Kok Bisa Bukannya Kamu Bilang Tadi Pagi Kalau Istrimu Lagi Sakit Terus Perutnya Buncit Kayak Orang Hamil Padahal Enggak Hamil Kok Sekarang Udah Sembuh Ucap Doni Yang Terdengar Agak Shok Ya Alhamdulillah Udah Sembuh Yaudah Aku Masih Agak Sedikit Sibuk Assalamualaikum Jawabku Pada Doni Karena Dikoda Sama Om Diman Tanpa Menjawab Si Doni pun Langsung Mematikan Teleponnya Om Diman Pun Berkata Begini Yana Abdi Doni Ketika Tau Kalau Istrimu Udah Terbebas Dari Santet Dia Akan Terus Mempraktekan Ilmu Yang Lain Semacam Teluh Dan Lain Sebagainya Nanti Om Kasih Kalian Sesuatu Untuk Jaga Jaga Kalau Si Doni Mengirim Ilmu Sihir Lagi Sekarang Om Mau Mandi Dulu Baru Mengobati Istrimu Kalian Berdua Disini Aja Jangan Kemana Mana Ya Om Pas Om Diman Selesai Dari Mandinya Aku Bersiap Siap Untuk Orang Yang Sedang Kesakitan Padahal Om Diman Belum Memulai Pengobatannya Yani Rukia Soraya Berteriak Sambil Tangan Kiri Memegang Perut Dan Tangan Kanannya Meremas Bajuku Om Bagaimana Ini Om Cepetan Om Sembuhin Soraya Om Melasku Pada Om Diman Aku Sangat Khawatir Dengan Keadaan Soraya Karena Tubuhnya Sangat Lemah Dan Mukanya Putih Pucat Bak Mayat Hidup Sepertinya Doni Tahu Kalau Kita Memerukia Soraya Ya Sudah Kamu Bantu Doa Om Akan Mencoba Untuk Merukia Istrimu Dan Mengambil Santetnya Itu Baik Om Jawabku Mantap Walaupun Ada Rasa Khawatir Pada Soraya Yang Terus Merinti Kesakitan Pada Saat Dirukia Soraya Bolak Balik Pingsan Dan Setiap Dia Bangun Dan Kembali Pingsan Selalu Ada Saja Anak Ini Harus Ikut Aku Anak Ini Bakal Aku Bawa Ketempatku Aku Sudah Terlanjur Suka Sama Dia Kamu Gak Usah Menghalangi Jalanku Manusia He Kamu Jin Yang Merasuki Raga Anak Ini Cepat Pergilah Daripada Rumah Kamu Aku Hancurkan Mending Kamu Keluar Sekarang Sekalinya Kamu Keluar Jangan Pernah Kembali Merasuki Raga Anak Ini Begitulah Kira-kira Jawaban Om Diman Yang Disusul Dengan Bacaan Bacaan Ayat Allah Setelah Om Diman Menyelesaikan Ayat Rukiahnya Tiba-tiba Soraya Muntah-muntah Dan Mengeluarkan Beberapa Benda Seperti Silet Becahan Beling Dan Juga Rambut Yang Dililiti Menyerupai Tali Benda Benda Itu Tadi Diikat Dalam Lilitan Rambut Tadi Sehingga Ketika Benda Itu Keluar Jadi Satu Dan Tidak Terpisah Dan Perut Soraya Yang Membuncit Tadi Sudah Kempes Seperti Semula Lagi Setelah Buas Muntah-muntah Soraya Pun Gembeli Pingsan Om Bagaimana Om Apa Santa Dan Jinya Masih Ada Om Gimana Ini Om Ucapku Pada Om Diman Karena Aku Sangat Panik Tenang Saja Abdi Istrimu Baik-baik Saja Dia Hanya Kecapean Karena Habis Melawan Energi Jahat Yang Masuk Diraganya Jelas Om Diman Yang Tentunya Menjawab Semua Kepanikanku Di Sisi Lain Doni Yang Tengah Bersemedi Pun Tiba-tiba Muntah Darah Dan Aromanya Sangat Busuk Sekali Istrinya Yang Sadar Jika Suaminya Sedang Muntah-muntah Pun Oleh Doni Bang Abang Buka Pintunya Bang Eh Kenapa Dik Kan Abang Udah Bilang Kalau Abang Di Dalam Adik Jangan Gangguin Abang Jawab Doni Seraya Membuka Pintu Abang Kenapa Kok Aku Tadi Dengan Suara Abang Kayak Lagi Muntah-muntah Itu Baju Abang Kok Ada Noda Darah Merah Abang Gak Apa-apa Sayang Abang Tadi Hanya Pingin Sendirian Terus Kalau Noda Ini Kena Tinta Merah Tadi Jawab Doni Gugup Karena Takut Kalau Istrinya Itu Tahu Dengan Apa Yang Diperbuat Selama Ini Tanpa Sengaja Segar Istri Doni Itu Melihat Yang Ada Di Dalam Banyak Beberapa Benda Keramat Dan Ada Sesajanya Juga Doni Yang Sadar Dengan Apa Yang Dilihat Istrinya Itu Dia Langsung Menutup Pintunya Bang Kok Pintunya Coba Bang Jujur Sebenarnya Apa Yang Disembunyi Dari Aku Bang Terus Kenapa Banyak Benda Keramat Dan Sesaja Di Kamar Ini Abang Praktek Ilmu Hitam Untuk Mencelakai Orang Abang Jujur Saja Dan Sebenarnya Aku Sudah Tahu Dari Dulu Bang Kalau Kamu Dendam Sama Istrinya Abdi Karena Menolak Cintamu Kan Abang Mempraktekan Ilmu Ini Untuk Mencelakai Dia Kan Jawab Bang Jawab Iya Abang Bakalan Jujur Tapi Dari Mana Kamu Bisa Tahu Ini Semua Abang Juga Nggak Pernah Tuh Masih Tahu Kamu Kan Sudut Pandang Sekar Malam Itu Aku Terbangun Sekitar Jam 12 Lebih 30 Saat Aku Menolak Kesamping Ternyata Bang Doni Nggak Ada Karena Aku Kebel Pipis Jadi Aku Langsung Aja Ke Toilet Yang Memang Dapur Dan Sebelah Dapur Itu Terdapat Satu Ruangan Yang Memang Sengaja Dikosongkan Saat Aku Melewati Pintu Itu Terdengar Suara Seorang Laki-laki Yang Mirip Sekali Dengan Suara Bang Doni Dia Terdengar Seperti Orang Yang Sedang Marah Sekaligus Dendam Dan Yakin Kalau Dendamnya Bakal Terbalaskan Dia Yang Memang Bang Doni Dia Tertawa Sambil Berucap Dulu Kamu Selalu Saja Menolak Untuk Menjadikanku Kekasihmu Kamu Selalu Beralasan Ini Itu Tapi Ternyata Seminggu Kemudian Kamu Malah Menerima Lamaran Temanku Abdi Kurang Apa Aku Soraya Kurang Apa Tapi Gak Apa Aku Relah Kalau Kamu Harus Sama Si Abdi Tapi Dendamku Akan Tetap Ada Soraya Sebelum Nyawamu Hilang Aku Akan Tetap Membalaskan Dendam Kepadamu Walaupun Itu Sangat Sulit Sekalipun Aku Mencoba Untuk Mengintip Tapi Karena Aku Takut Ketahuan Sekaligus Gebelet Jadi Aku Tetap Bergegas Ke Toilet Setelah Selesai Dari Toilet Aku Buru-Buru Masuk Kamar Karena Takut Kalau Bang Duni Melihatku Keluar Kamar Tadi Saat Aku Masuk Di Kamar Ternyata Bang Duni Belum Juga Di Lama Aku Pura-Pura Tidur Gak Lama Kemudian Aku Mendengar Suara Pintu Dibuka Jantungku Seakan Dipompak Karena Aku Sangat Takut Jika Bang Duni Mencuriga Iku Dan Ternyata Dugaanku Salah Ternyata Bang Duni Langsung Menuju Ranjang Dan Memelukut Tanpa Memastikan Aku Sudah Tidur Apa Belum Sempat Terbesih Di Hati Kalau Yang Aku Dengar Tadi Sangat Sudah Punya Aku Bang Tapi Kenapa Abang Masih Memikirkan Soraya Apa Kurangnya Aku Di Matamu Bang Hatiku Sangat Sakit Ketika Aku Mendengar Kebenaran Dari Mulutmu Sendiri Bang Tapi Aku Gak Bisa Apa Aku Hanya Bisa Diam Dan Mencoba Untuk Menerima Ucap Sekar Dengan Menangis Sesteris Maafin Abang Sayang Abang Memang Dendam Kepadanya Tapi Bukan Berarti Abang Mencintainya Abang Tetap Sama Kamu Sayang Abang Cinta Sama Kamu Kamu Gak Ada Yang Lain Tapi Biar Bagaimanapun Aku Sangat Sakit Hati Bang Tolong Abang Gak Usah Begitu Lagi Abang Harusnya Membuka Lembaran Baru Denganku Dan Melupakan Semua Masa Lalu Abang Bukannya Malah Begini Bang Ucap Soraya Sambil Tetap Menangis Tak Tapi Sak Langsung Memotong Pembicaraan Doni Tapi Apa Bang Kalau Abang Masih Begitu Mending Kita Pisah Bang Aku Sangat Kecewa Sama Abang Baiklah Jika Kamu Maunya Begitu Abang Akan Menuruti Semua Permintaan Kamu Abang Melakukan Ini Semua Karena Abang Sangat Membenci Dia Bukan Berarti Abang Cinta Sama Dia Apapun Alasannya Tetap Aja Bang Aku Gak Akan Pernah Suka Dan Mengizinkan Abang Untuk Melakukan Ritual Ritual Itu Lagi Ini Mushrik Bang Mushrik Iya Sayang Abang Tau Maafin Abang Ya Ucap Doni Sambil Mengecup Kening Sekar Iya Aku Bakalan Maafkan Abang Tapi Abang Harus Janji Gak Bakalan Ngelakuin Ini Lagi Bang Iya Abang Janji Kok Ucap Doni Sambil Memeluk Sekar Entah Apa Yang Dipikirkan Doni Direncanakannya Lagi Sementara Itu Setelah Proses Pengobatan Di rumahnya Om Diman Tadi Kami Langsung Perpamitan Dengan Mengasih Imbalan Iya Hitung-hitung Tanda Terima kasih Kami Karena Sudah Menyembuhkan Soraya Sesamanya Di rumah Jam Menunjukkan Pukul 23 Lebih 30 Kami Pun Langsung Bergegas Membersihkan Diri Setelah Selesai Membersihkan Diri Kami Langsung Menuju Dapur Karena Sorenya Kami Makan Sama Sekali Tentunya Perut Kami Sangat Lapar Di Tengah-tengah Makan Tiba-tiba Soraya Memecah Geningan Bang Iya Sayang Kenapa Abang Yakin Kalau Si Doni Bakalan Cerah Dan Enggak Mengganggu Kita Lagi Bang Atau Bahkan Mengirim Santet Lagi Ke Kita Kok Aku Masih Raku Ya Bang Kalau Si Doni Bakal Berhenti Gitu Aja Sayang Kita Berdoa Aja Sama Tuhan Semoga Doni Cepat Disadarkan Dan Rumah Tangga Kita Aman Aja Tanpa Ada Gangguan Lagi Tapi Bang Tapi Apa Sudah Yang Penting Kamu Sekarang Sudah Sembuh Kamu Lanjutin Dulu Ya Makanya Baru Istirahat Iya Deh Saat Kami Sudah Selesai Makan Dan Beranjak Ingin Pergi Kekamar Saat Kami Sudah Berada Di Atas Ranjang Dan Mau Menarik Selimut Tiba Tiba Dari Arah Jendela Seperti Ada Yang Mengetuk Bang Abang Dengar Nggak Suara Itu Iya Abang Dengar Tapi Siapa Yang Mengetuk Jendela Kita Sudah Malam Loh Ini Masa Ada Yang Jail Saat Kami Berdua Kalut Dengan Pikiran Masing Masing Tiba Tiba Aku Teringat Akan Kata Um Diman Tadi Kalau Kalian Mendengar Atau Mengalami Gangguan Usahakan Kalian Untuk Tetap Tenang Dan Baca Doa Sebisa Kalian Terutama Bacalah Ayat Kursi Anas Dan Yang Lain Sebagainya Karena Saat Donit Tahu Kalau Istrimu Ini Sudah Sembuh Pasti Dia Akan Semakin Nekat Untuk Mencelakai Istrimu Ini Jangan Lupa Sebelum Tidur Baca Solawat Nabi Ayat Kursi Dan Juga Doa Sebelum Tidur Iya Bang Aku Ingat Yaudah Ayo Bang Kita Mulai Membaca Doanya Jawab Soraya Dan Kami Pun Membaca Doa Doa Yang Dianjurkan Oleh Om Diman Di Tengah Tengah Kami Membaca Doa Ada Saja Gangguan Gangguan Yang Semakin Lama Semakin Keras Dan Juga Semakin Menakutkan Tapi Kami Tetap Tenang Dan Tetap Membaca Doa Selesai Membaca Doa Ternyata Gangguan Itu Sudah Tidak Ada Dan Kami Pun Bisa Bernafas Dengan Lega Setelah Kami Pastikan Jika Gangguan Itu Sudah Tidak Ada Kami Langsung Memejamkan Mata Untuk Tidur Keesokan Harinya Jam Menunjukkan Pukul 5 Lebih 4 5 Apti Dan Soraya Yang Masih Terlelap Tiba Tiba Dikagetkan Dengan Ketukan Pintu Yang Dari Luar Asalnya Suara Ketukan Pintu Itu Berulang Kali Terdengar Tetapi Tidak Ada Suara Orang Yang Mengetuk Pintu Kalau Pada Umumnya Kan Pintu Diketuk Diiringi Suara Orang Yang Memanggil Si Empunya Rumah Tapi Ini Tidak Ada Aku Dan Soraya Pun Cepat Bangun Dan Aku Segera Membuka Pintu Dan Ternyata Tau Muku Itu Adalah Doni Eh Kamu Don Sengaja Aja Pengen Kesini BTW Istrimu Mana Udah Sembuh Coba Aku Lihat Patinya Ucap Doni Langsung To The Point Istriku Sedang Bebersih Alhamdulillah Dia udah Sembuh Kok Oh Gitu Oh Iya Ini Kamu Kasih Minum Sama Istrimu Ya Biar Dia Gak Dapat Gangguan Lagi Yaudah Kalau Gitu Aku Pamit Dulu Ucap Doni Sambil Menyerahkan Seperti Serpuk Minuman Padaku Loh Kau Buru-Buru Ahmad Ada Urusan Sedikit Aku Pamit Ya Setelah Doni Keluar Dari Rumah Abdi Langsung Menutup Dan Mengunci Pintunya Kembali Dia Juga Kepikiran Dengan Serpuk Ini Dia Langsung Telepon Sama Om Diman Untuk Menanyakan Serpuk Ini Belum Sempat Aku Menelepon Om Diman Om Diman Malah Telepon Duluan Assalamualaikum Abdi Waalaikumsalam Om Baru saja Abdi Mau Telepon Om Eh Om Malah Telepon Abdi Duluan Iya Om Tadi Merasakan Kalau Doni Mau Berbuat Jahat Lagi Sama Kalian Dia Bisa Saja Menyantet Istrimu Dengan Media Apa Saja Oh Iya Kalau Dia Ngasih Sesuatu Barang Atau Makanan Sebaiknya Kamu Hancurin Dan Bakarlah Seraya Berdoa Itu Salah Satu Trik Dia Untuk Menyantet Istrimu Biar Tidak Ketahuan Lagi Oh Berarti Dugaan Abdi Betul Ya Om Soalnya Duni Bagi-bagi Sudah Bertamu Dan Menanyakan Keadaan Istriku Saat Ku Jawab Kalau Soraya Sudah Sembuh Dia Malah Ngasih Serbuk Ini Dan Menyuruh Aku Untuk Memberikan Serbuk Ini Pada Soraya Katanya Biar Dia Tidak Dapat Gengguan Lagi Itu Hanya Tipumu Selihatnya Saja Abdi Sebaiknya Kamu Cepat Hancurin Serbuk Itu Dan Bakar Jangan Lupa Membaca Doa Juga Baik Om Kalau Begitu Abdi Hancurin Ini Dulu Makasih Ya Om Ya Om Hanya Bisa Membantumu Sebisa Mungkin Ya Sudah Kalau Gitu Ya Jangan Lupa Itu Tadi Assalamualaikum Iya Om Saat Abdi Akan Menghancurkan Serbuk Itu Dan Ingin Membakarnya Soraya Tiba-tiba Teriak Dari Dalam Rumah Saking Paniknya Aku Langsung Berlari Ke Arah Sumber Suara Itu Saat Membuka Knop Pintu Abdi Dikagetkan Soraya Yang Sudah Tergeletak Di Bawah Ranjangnya Sayang Kamu Kenapa Sayang Bangun Panggil Abdi Pada Soraya Karena Soraya Belum Juga Siuman Abdi Langsung Menggendong Soraya Dan Menidurkannya Diranjang Segera Abdi Mengambil Minyak Kayu Putih Di Atas Meja Ria Soraya Kemudian Abdi Langsung Mengolesi Hidung Soraya Dengan Minyak Tersebut Tak Berapa Lama Soraya Langsung Tersadar Abang Iya Sayang Kamu Tadi Kenapa Kok Tiba-tiba Teriak Saat Abang Masuk Kamu Udah Pingsan Aja Saat Selesai Bicara Abdi Langsung Teringat Akan Serbuk Tadi Yang Belum Dibakarnya Bentar Ya Sayang Abang Mau Bakar Serbuk Itu Dulu Setelah Abang Bakar Serbuk Ini Baru Kamu Cerita Sama Abang Ya Serbuk Serbuk Apa Bang Nanti Abang Bakal Ceritain Ke Kamu Aku Melangkah Meninggalkan Kamar Dan Menuju Belakang Rumah Untuk Menyelesaikan Tugasku Yang Sempat Tertunda Tadi Aku Pun Sampai Di Belakang Dan Meminta Perlindungan Kepada Allah Saat Dibakar Kulihat Api Dari Serbuk Itu Sangat Besar Padahal Aku Hanya Membakar Serbuk Ya Sudahlah Pikirku Setelah Selesai Membakar Serbuk Tadi Aku Masuk Rumah Dan Menuju Kamar Abang Belum Cerita Serbuk Apa Yang Abang Maksud Tadi Pagi Doni Kesini Masih Serbuk Katanya Untuk Kamu Minum Biar Nggak Abang Nanya Sama Om Diman Belum Sempat Abang Nelfon Ternyata Om Diman Malah Telepon Abang Duluan Terus Bang Apa Kata Om Diman Kata Om Diman Si Doni Mau Membuat Jahat Lagi Pada Kita Dia Bisa Melakukan Ritual Santet Itu Dengan Apa Saja Termasuk Makanan Makanya Om Diman Ngasih Tahu Abang Kalau Dapat Makanan Atau Serbuk Kayak Tadi Dia Suruh Langsung Hancurin Saja Terus Dibakar Sekarang Abang Gantian Nanya Sama Kamu Tadi Kenapa Teriak Teriak Tadi Aku Kan Habis Mandi Napas Mau Ngambil Baju Di Lemari Aku Melihat Sesosok Kayak Manusia Kerdil Begitu Bang Mukanya Tua Tapi Badannya Kecil Dan Mukanya Itu Bener Bener Nyeremin Reflek Aku Teriak Dan Jatuh Tersungkur Di bawah Ranjang Dan Setelah Itu Semuanya Udah Kelapa Aja Gitu Jelas Soraya Panjang Lebar Hah Manusia Kerdil Bukan Manusia Bang Tapi Ya Sejenis Makhluk Halus Gitu Apakah Serbuk Ini Ada Hubungannya Sama Sosok Kerdil Itu Tapi Bagaimana Mungkin Apa Mungkin Gangguan Yang Kita Alami Ini Ada Hubungannya Sama Doni Ya Bang Abang Juga Memikirkan Kita Banyak Berdoa Minta Perlindungan Sama Allah Pada Saat Abdi Dan Soraya Ngobrol Tiba-tiba Saja HP Abdi Bergering Saat Abdi Dan Soraya Melihat Nama Yang Menelpon Mereka Yang Tertulis Doni Mereka Pun Hanya Saling Pandang Mereka Bingung Ketika Mau Mengangkat Telepon Dari Doni Bang Si Doni Telepon Gimana Nih Abang Juga Bingung Apa Abang Terserah Abang Aja Dan Abdi Pun Memberanikan Diri Sekaligus Penasaran Kenapa Doni Yang Tiba-tiba Telepon Padahal Belum Lama Tadi Dia Udah Kesini Pagi-pagi Assalamualaikum Salam Dari Abdi Eh Gimana Dih Istri Kamu Udah Minum Serpuk Yang Dari Kamu Tadi Lagi Si Doni Gak Menjawab Salam Dari Abdi Eh Iya Anu Sudah Sudah Kok Aku Cuma Nanya Doang Betwe Semoga Cepak Sembuh Ya Buat Istrimu Iya Amin Deh Mak Belum Juga Abdi Menjawab Teleponnya Sudah Dimatikan Sama Doni Abdi Yang Keheranan Tiba-tiba Soraya Membuyarkan Lamun Nanya Bang Abang Kok Malam Lamun Sih Doni Bicara Apa Tadi Doni Cuma Nanyain Kamu Udah Minum Serpuk Yang Tadi Dia Kasih Belum Terus Abang Jawab Kamu Sudah Meminum Dia Juga Bilang Agar Kamu Dibat Sembuh Tapi Pas Abang Belum Selesai Jawab Langsung Dimatikan Teleponnya Sama Dia Mana Setiap Abang Ngucapin Salam Gak Pernah Dijawab Lagi Sama Dia Kok Ana Ya Bang Aku Makin Lama Makin Takut Apa Kita Pindah Aja Ya Bang Dari Sini Kita Lihat Dulu Kedepannya Juga Disini Dan Gak Terlalu Jauh Dari Rumah Kita Gini Saja Abang Akan Cuti Selama Satu Minggu Buat Nemenin Kamu Takut Kamu Nanti Ada Apa Apa Ya Orang Tua Abdi Dua-duanya Sudah Meninggal Dan Ibu Soraya Juga Sudah Meninggal Tinggal Ayah Soraya Saja Yang Masih Hidup Tapi Sampai Sekarang Belum Diketahui Dimana Tinggalnya Karena Sejak Kehilangan Istrinya Yaitu Ibunya Soraya Dia Depresi Berat Dan Pergi Meninggalkan Rumah Sudah Segala Upaya Dilakukan Oleh Abdi Dan Soraya Untuk Mencarinya Tetapi Tetap Nikhil Ya De Bang Aku Menurut Saja Sama Apa Kata Abang Matahari Pun Sudah Terbenam Yang Menandakan Jika Malam Hampir Tiba Saat Kami Berdua Disibukan Sama Aktivitas Kami Masing Masing Soraya Memasak Di Dapur Aku Yang Di Ruang Tamu Mengerjakan Pekerjaan Kantorku Yang Sempat Tertunda Tiba Tiba Aku Mencium Aroma Yang Sangat Busuk Disertai Bau Yang Sangat Sangat Amis Bau Apa Ini Kok Busuk Campur Amis Gini Sayang Yang Kenapa Bang Kamu Nyim Bau Ini Gak Ya Bang Aku Tadi Di Dapur Juga Mencium Bau Ini Belum Sempat Aku Mau Nanya Sama Abang Abang Udah Manggil Duluan Tapi Bau Apa Ini Ya Bang Tumben Banget Ada Bau Kayak Gini Apa Mungkin Banget Tikus Abang Juga Gak Tahu Sayang Ayo Kita Cek Ayolah Bang Kami Pun Menelusuri Setiap Sudut Ruangan Barangkali Ketemu Sama Asal Usul Bau Ini Saat Kami Lagi Asik Mencari Mata Abdi Tertuju Kita Masuk Sini Sayang Barangkali Asalnya Dari Kamar Kosong Ini Ucap Abdi Yang Dibalas Anggukan Soraya Dan Benar Saja Saat Mulai Memasuki Kamar Itu Aroma Busuk Sekali Amis Itu Sangat Mengluar Di Kamar Itu Abdi Pun Segera Menghidupkan Lampu Yang Ada Di Kamar Itu Dan Pada Saat Lampu Sudah Menyalah Tiba Tiba Disudut Pocok Abdi Dan Soraya Melihat Sesosok Makhluk Yang Rambutnya Panjang Dan Gimbal Pakainya Sangat Amat Lusuh Saat Kami Perhatikan Dengan Jelas Ternyata Sosok Itu Seperti Lagi Makan Saat Dia Berbalik Dia Memperlihatkan Apa Yang Sedang Dimakanya Yaitu Bang Ketikus Dengan Belatung Yang Mengeliat Dan Aroma Busuk Yang Menguat Kami Pun Reflek Langsung Menutup Hidung Sosok Itu Menyeringai Dengan Tatapan Yang Sulit Diartikan Dia Berjalan Menuju Ke Arah Kami Abdi Dan Soraya Ingin Lari Tapi Kakinya Kaku Abdi Dan Soraya Hanya Bisa Pasrah Sambil Membaca Doa Lampu Bergedip Berulang Kali Saat Sosok Itu Mendekat Ke Arah Abdi Dan Soraya Semakin Dekat Semakin Tercium Juga Bau Dari Sosok Itu Amis Dan Juga Bercampur Dengan Bau Busuk Yang Sangat Menyengat Abdi Dan Soraya Berusaha Untuk Fokus Dan Tetap Membaca Doa Dan Pada Saat Abdi Dan Soraya Membuka Mata Sosok Itu Tadi Sudah Hilang Abdi Dan Soraya Pun Bernafas Dengan Legah Walaupun Masih Agak Was-was Karena Takut Kalau Sosok Itu Datang Lagi Alhamdulillah Sosok Tadi Udah Gak Ada Kita Keluar Ayo Ayo Bang Takut Kalau Sosok Itu Datang Lagi Nanti Jawab Soraya Keduanya Pun Segera Keluar Dari Kamar Itu Lalu Menguncinya Kembali Abdi Dan Soraya Langsung Menuju Kamar Dengan Nafas Yang Masih Ngos-ngosan Karena Kejadian Tadi Sesambah Nya Di Kamar Bang Itu Kok Masih Ada Aja Yang Gangguin Kita Bang Abang Juga Gak Tau Persis Sama Yang Kita Lihat Tadi Mungkin Mereka Itu Sosok Yang Sengaja Dikirim Untuk Mengganggu Kita Sedangkan Di Sisi Lain Oh Jadi Kamu Gak Berubah Bang Oke Kalau Gitu Bang Aku Akan Benar-benar Pergi Dari Kehidupan Ucap Sekar Penuh Penekanan Saat Memergoki Donnie Sedang Donnie Gugup Kok Kamu Disini Abang Hanya Anu Tadi Belum Sempat Donnie Menyelesaikan Kalimatnya Sekar Langsung Memotong Pembicaraannya Anu Apa Bang Masih Ingin Melakukan Ritual Lagi Dan Ingin Mencelakai Soraya Bukankah Aku Sudah Bilang Bang Kalau Aku Gak Suka Sama Abang Yang Main Ritual Ritual Kayak Gini Apalagi Sampai Mencelakai Orang Apa Abang Lupa Sama Tawaranku Hari Itu Kalau Sampai Abang Masih Main Ritual Kita Cerai Dan Apa Yang Abang Lakuin Seakan Akan Peringatanku Hari Itu Cuma Main Main Aja Kan Akanku Buktikan Peringatanku Bang Hari Ini Malam Ini Juga Tanpa Babi Bu Lagi Sekar Langsung Menyiapkan Tas Dan Memasukkan Semua Baju Bajunya Saat Sekar Masih Sipuk Mengambil Baju Bajunya Dari Dalam Lemari Tiba Tiba Duni Masuk Kamar Dan Memelas Sayang Jangan Tinggalin Abang Abang Janji Kali Ini Pasti Abang Tepatin Sudah Terlambat Bang Dulu Kamu Juga Berjanji Untuk Tidak Mengulanginya Lagi Tapi Ternyata Apa Hah Kamu Malah Mengingkari Semuanya Bang Maafin Abang Segar Abang Janji Gak Pakal Ngelakuin Itu Lagi Ranyek Doni Sambil Menangis Maaf Bang Aku Tidak Bisa Dan Aku Harus Pergi Gagak Sekar Sambil Menyeret Tas Dan Kopernya Kalau Kamu Ninggalin Abang Lebih Baik Abang Mati Saja Sekar Percuma Aku Hidup Jika Tidak Dengan mu Ancam Doni Terserah Kamu Bang Kamu Mau Ini Itu Bukan Urusanku Lagi Jawab Sekar Dengan Hati Yang Bergemuruh Takut Jika Sang Suami Nekat Bunuh Diri Akan Kubuktikan Sekar Doni Langsung Perlari Menuju Dapur Untuk Mengambil Pisau Dan Disusul Oleh Sekar Apa Kamu Kira Aku Hanya Bercanda Sekar Kamu Lihat Ini Ucap Doni Sambil Mengacungkan Pisau Dapur Di Atas Perutnya Jangan Gegabah Bang Apa Abang Kira Dengan Bunuh Diri Bisa Menyelesaikan Masalah Enggak Bang Enggak Ucap Sekar Dengan Bibir Gemetar Untuk Apa Aku Hidup Jika Tidak Dengan Mu Oke Oke Aku Enggak Bakalan Pergi Asalkan Abang Enggak Gegabah Lagi Dan Enggak Melakukan Ritual Ritual Itu Lagi Baiklah Abang Berjanji Untuk Ini Tapi Jangan Pernah Ninggalin Abang Ya Ucap Doni Sambil Menangis Iya Bang Sementara Di rumahnya Abdi Makin Hari Kehidupan Mereka Makin Tenang Dan Gak Ada Gangguan Sama Sekali Tapi Pada Keesokan Harinya Tiba Tiba Saja Soraya Muntah Muntah Abdi Yang Mendengar Pun Langsung Menghampiri Soraya Sayang Kamu Kenapa Kok Muntah Muntah Apa Masuk Angin Gak Tahu Bang Tiba Tiba Perut Kemual Yaudah Kita Ke rumah Sakit Untuk Mengecek Kesehatan Kamu Soraya Hanya Mengangguk Dan Sesampainya Di rumah Sakit Bapak Tunggu Disini Biar Ibu Saya Periksa Dulu Baik Dok Bapak Abdi Mari Silahkan Masuk Pak Dokter Akan Menyampaikan Sesuatu Terkait Kesehatan Bu Soraya Baik Sus Abdi Pun Gak Menunggu Lama Langsung Masuk Ruangan Soraya Di Periksa Tadi Silahkan Duduk Pak Ya Dok Makasih Jadi Saya disini Ingin Memberitahukan Tentang Kondisi Kesehatan Bu Soraya Silahkan Dok Jadi Begini Pak Setelah Saya Periksa Istri Bapak Ternyata Sedang Mengandung Dan Usia Kandungannya Sekitar 15 Sampai 16 Minggu Hah Yang Benar Dok Istri Saya Hamil Dok Jawab Abdi Dengan Mata Berbinar Iya Pak Istri Bapak Memang Sedang Mengandung Saya Harap Bapak Dan Juga Istri Bisa Menjaga Kandungannya Dengan Baik Dengan Menjaga Pola Makan Dan Pola Hidup Sehat Ya Pak Saya Ucapkan Selamat Kepada Bapak Dan Ibu Ucap Dokter Itu Sambil Menjabat Tangan Abdi Alhamdulillah Ya Allah Akhirnya Aku Bisa Menjadi Seorang Ayah Pasti Dok Pasti Kami Jaga Dengan Sangat Baik Maaf Dok Istri Istri Bapak Masih Istirahat Di Dalam Karena Dia Sempat Muntah Muntah Energinya Jadi Terkuras Setelah Saya Berikan Resep Obatnya Bapak Dan Istri Sudah Bisa Langsung Pulang Nanti Bapak Ambil Obatnya Di Apotek Ya Baik Dok Saya Mohon Isin Untuk Masuk Dan Membawa Istri Saya Keluar Ya Dok Silahkan Pak Setelah Membawa Soraya Keluar Dan Menebus Buah Abdi Membeli Banyak Sekali Buah Untuk Istri Dan Calon Buah Hatinya Setelah Membeli Buah Abdi Masuk Mobil Dengan Wajah Yang Sangat Berbinat Sayang Ini Nanti Jangan Lupa Untuk Kamu Makan Ya Abang Seneng Banget Akhirnya Kita Bisa Punya Anak Ucap Abdi Sangat Kesenangan Sampai Sampai Dia Menangis Karena Terheru Iya Bang Alhamdulillah Ya Allah Sudah Ngasih Kita Kepercayaan Aku Juga Seneng Banget Rasanya Kemudian Mereka Pun Melanjutkan Perjalanan Pulang Hari Demi Hari Mereka Lewati Dengan Sangat Bahagia Karena Apa Yang Telah Mereka Tunggu Tunggu Kini Sudah Hadir Tak Terasa Gandungan Soraya Yang Sudah Masuki Trismester Akhir Dan Tinggal Menghitung Hari Pada Sore Hari Tiba Tiba Abdi Dan Soraya Kedatangan Tamu Yang Gak Lain Adalah Doni Assalamualaikum Ucap Doni Sambil Mengetuk Pintu Waalaikumsalam Eh Kamu Don Masuk Yuk Doni Dan Sekar Pun Segera Masuk Dan Abdi Pun Memanggil Istrinya Yang Sedang Menata Buah Untuk Berkumpul Bersama Mereka Sayang Ada Doni Sama Sekar Nih Iya Bang Bentar Soraya Pun Menghampiri Mereka Dan Membawa Minuman Untuk Mereka Eh Sudah Lama Tanya Soraya Ramah Dan Meletakkan Minumannya Di Atas Meja Enggak Kok Baru Aja Oh Iya Kamu Hamil Ya Udah Berapa Bulan Tuh Oh Iya Tinggal Ngitung Hari Lagi Oh Begitu Selamat Ya Sehat Sehat Ya Pumil Dan Calonte Bayinya Makasih Semoga Cepat Nular Ke Kamu Jawab Soraya Dengan Tersenyum Amin Ya Allah Makasih Doanya Tutur Segar Dan Dijawab Anggukan Serta Senyum Dari Soraya Kedatangan Kami Kesini Sebenarnya Ada Perlu Sama Kalian Berdua Perlu Perlu Apa Ya Don Udah Ngobrolnya Santai Aja Kayak Sama Siapa Aja Sik Kamu Kedatangan Kami Kesini Untuk Meminta Maaf Pada Kalian Termasuk Sama Istrimu Maaf Maksudnya Jawab Abdi Bingung Iya Aku Meminta Maaf Karena Kehilafanku Dan Karena Dendamku Dulu Membutakan Nuraniku Sampai-sampai Aku buta Dan Ingin Menghabisi Nyawa Istrimu Aku Sangat Menyesal Dan Kalau Kalian Gak Memaafkanku Aku Juga Ngerti Karena Aku Memang Salah Dan Sangat Jahat Pada Kalian Jelas Doni Panjang Lebar Ah Sudahlah Lupakan Aja Itu Kami Sudah Memaafkan Muka Ya Kan Sayang Iya Kami Sudah Memaafkan Kalian Kami Sudah Tahu Semuanya Dan Kami Sudah Gak Mau Mengingat Itu Lagi Muka Soraya Iya Kami Mengerti Dan Kami Saat Menyesal Jawab Doni Sambil Menangis Ya Sudahlah Lupakan Kita Buka Lembaran Baru Dan Lupakan Yang Dulu Aku Malu Tapi Terima Kasih Sudah Memaafkanku Ya Sudah Kami Pamit Ya Kebetulan Kami Juga Akan Pindah Keluar Kota Kami Harap Setelah Ini Kalian Tetap Mau Berteman Dan Mengenal Kami Lagi Ibu Segar Sudahlah Don Kami Juga Mengerti Dan Kami Juga Sudah Memaafkan Muka Mau Sampai Kapanpun Kamu Tetap Kuanggap Sebagai Temanku Ucap Abdi Sambil Berpelukan Dengan Doni Terima Kasih Ya Ya Sudah Kami Pamit Dulu Hati Hati Kalian Dan Jaga Istri Beserta Anak Mu Ya Di Jawab Doni Sambil Menjabat Tangan Keduanya Sambil Menangis Terharu Ya Pasti Kujaga Istri Beserta Anakku Kamu Juga Hati Hati Dan Juga Jaga Istrimu Baik Baik Semoga Cepat Dapat Ngomongan Jawab Abdi Dengan Tersenyum Nah Itulah Sepenggal Cerita Yang Bisa Mimin Bagikan Semoga Cerita Ini Bisa Menghibur Teman Teman Semua Dan Semoga Ada Pembelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Cerita Ini Ambil Sisi Positif Dan Buang Jauh Jauh Hal Negatif Sampai Disini Mimin Pamit Untuk Diri Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Sampai Berjumpa Kembali Di Cerita Cerita Selanjutnya Matur Suwan Wassalamualaikum Warahmatullahi